Saya sangat senang sekali ketika melihat satu tema yang saya angkat dalam opini saya doktor ini mendapatkan atensi yang luar biasa dari Anda semua, yaitu tayangan mengenai intermittent fasting. Bahkan pada satu tayangan sampai 25 ribu view. Saya sangat senang sekali. Berarti banyak dari Anda yang tertarik dan bahkan mungkin sudah melaksanakan intermittent fasting. Satu tema yang sangat menarik ini. Ya memang benar bahwa intermittent fasting itu manfaatnya luar biasa. Sangat baik bagi kesehatan dan juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadinya membantu kesemuan Anda dalam mengatasi berbagai macam penyakit dengan cara yang mudah, murah, dan bisa dilaksanakan oleh siapapun. Dan saya sekali lagi sangat senang sekali dengan 25 ribu view itu yang tentu saja orang akan melaksanakannya. Dan memang benar, pada beberapa orang yang saya temui, diam-diam melakukan intermittent fasting. Tetapi sayangnya ada beberapa yang tidak bisa melanjutkannya karena tidak kuat dalam melaksanakan intermittent fasting itu. Intermittent fasting itu adalah puasa berjangka bagi Anda yang baru mendengar mengenai istilah intermittent fasting. Berpuasa tapi ada batas waktunya tertentu dan pada intermittent fasting ini kita masih diperbolehkan untuk minum. Berbeda dengan puasa romaton yang tidak diperbolehkan minum, berpuasa makan dan minum. Tetapi untuk intermittent fasting ini dibatasi hanya makan saja yang tidak diperbolehkan, tetapi minum masih diperbolehkan asal yang tidak mengandung kalori atau tidak mengandung gula. Ataupun tidak mengandung bahan-bahan padat lainnya. Karena itu intermittent fasting sangat menarik untuk dibahas dan juga untuk dilaksanakan. Sekali lagi intermittent fasting itu manfaatnya luar biasa sangat banyak. Dan bila Anda tertarik dengan apa saja sih manfaatnya, Anda bisa cek di link deskripsi di bawah ini ya. Anda bisa simak di sana. Dan semua yang saya sampaikan yang di tayangan kali ini, linknya ada di bawah di deskripsi. Anda bisa klik di sana sesuai dengan bahasan yang saya sampaikan pada tayangan kali ini. Kembali lagi pada intermittent fasting, intermittent fasting mudah dilaksanakan, manfaatnya besar. Tetapi ada beberapa yang kesalahan di dalam melakukan intermittent fasting sehingga tidak bisa melanjutkan lagi. Karena itu pada tayangan kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan di dalam intermittent fasting. Paling tidak ada tujuh kesalahan yang bisa terjadi ketika Anda melakukan intermittent fasting. Sehingga Anda tidak mampu lagi untuk melanjutkannya. Dan juga kurang maksimal dalam merasakan manfaatnya dari intermittent fasting ini. Oke, kita bahas yuk. Tetapi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe Anda akan membantu channel ini untuk berkembang. Sehingga banyak orang yang mendapatkan informasi yang seperti Anda butuhkan saat ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Kita bahas yuk mengenai kesalahan di dalam melakukan intermittent fasting. Ada tujuh. Yang pertama adalah kesalahan terlalu terburu-buru melaksanakan intermittent fasting. Intermittent fasting yang baik adalah minimal 16 jam untuk puasa dan 8 jam untuk jendela makannya. Sekali lagi, 16 jam jendela puasa dan 8 jam untuk jendela makan. Bagi Anda yang tidak terbiasa melakukan puasa, maka saya menajurkan untuk tidak buru-buru 16 jam. Lakukan dulu 10 sampai 12 jam dulu ya. Kalau Anda tertarik dengan cara tips dan triknya, Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai bagaimana memulai intermittent fasting itu. Sekali lagi, linknya ada di bawah ya, di deskripsinya di situ. Jadi Anda jangan terburu-buru melakukan intermittent fasting yang panjang ya. Lebih dari 16 jam lebih lagi ya. 16 jam aja mungkin terasa berat bagi Anda yang tidak terbiasa puasa. Karena itu Anda harus adaptasi di situ. Bagaimana memulainya? Sekali lagi Anda bisa simak di sana ya. Jangan buru-buru. Anda perlu adaptasi. Kalau tidak, Anda akan gagal di tengah-tengah. Pada hari pertama pun bisa kapok untuk melanjutkannya. Jadi Anda harus adaptasi. Itu kesalahan pertama dan yang paling sering. Kesalahan yang kedua adalah salah diet pada waktu jam bukanya. Atau jendela makannya ya. Yang dipilih adalah diet tinggi karbohidrat. Lebih lagi diet yang meningkatkan gula di dalam darah cepat tinggi, cepat naik. Yaitu makanan-makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Makanan yang tinggi karbohidrat, terutama adalah makanan-makanan yang ultra processed food namanya. Atau lebih keren disebut sebagai junk food. Makanan-makanan kekinian, fast food ya. Makanan-makanan praktis yang mudah disajikan. Itu adalah makanan-makanan junk food yang tinggi karbohidrat. Mudah diubah. Contoh yang sering dikonsumsi adalah mie instan. Mie instan itu tinggi karbohidrat. Tentu saja ini akan merusak intermittent fasting Anda. Jadi pilihlah pola diet apa yang paling mendukung untuk intermittent fasting ini adalah rendah karbohidrat. Diet apa yang sesuai dengan diet karbohidrat? Diet rendah karbohidrat ini. Yaitu diet keto, diet carnivore, diet paleo. Khusus untuk opini saya, Dr. Roy, lebih banyak membahas mengenai diet keto. Ini akan mendukung Anda untuk melakukan intermittent fasting sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal di dalam melaksanakan intermittent fasting ini. Bila Anda tertarik dengan diet keto, saya pun sudah sediakan link-nya di bawah ini. Anda bisa klik di situ ya. Jadi Anda bisa pelajari apa itu diet keto, manfaatnya, dan bagaimana cara memulainya dan cara melakukannya untuk mendukung intermittent fasting. Kemudian manfaat lain dari diet rendah karbohidrat ini, tentu saja tidak merangsang insulin keluar tinggi. Pada waktu puasa, pada waktu melakukan intermittent fasting, maka kadar insulin Anda akan tertekan rendah. Sehingga ketika insulin rendah, maka pembakaran lemak akan terjadi. Nah, ketika puasa, maka Anda menggunakan lemak sebagai bahan bakar di dalam tubuh Anda. Lemaknya berasal dari mana? Karena dari tubuh Anda sendiri yang opesitas terutama, itu cadangan lemaknya sangat tinggi sekali. Sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk kekurangan energi bila Anda sudah bisa mengakses lemak Anda sebagai sumber energi. Perlu Anda ketahui, tubuh kita ini menggunakan dua jenis bahan bakar. Bahan bakar yang pertama adalah gula, gula darah. Ini berasal dari karbohidrat yang kita makan. Kemudian yang kedua adalah keton yang berasal dari lemak. Baik lemak di dalam tubuh kita, ataupun lemak dari makanan yang kita makan. Tetapi bila kadar gulanya tinggi, yang dominan, maka tubuh ini akan memilih gula untuk sumber energinya. Ketika sumber energi gula ini tidak ada, ketika Anda puasa, puasa kan tidak makan. Jadi sumber gulanya juga tidak ada kan, maka tubuh ini akan mengakses lemak di dalam tubuh kita. Menggunakan bahan bakar keton ketika kita puasa. Itu adalah ciri khas dari ketika melakukan intermittent fasting. Karena itu sayang sekali, ketika jendela makan, Anda merubah lagi tubuh ini, settingannya yang sudah baik, menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya, Anda mengubah lagi settingan tubuh ini menjadi menggunakan gula. Ketika Anda konsumsi jenis diet karbohidrat yang tinggi. Karena itu saya sarankan diet rendah karbohidrat. Sehingga tubuh Anda seolah-olah meneruskan puasanya, meskipun Anda makan. Makanan yang terendah karbohidrat, bukan saja makanan yang bersumber dari hewani yang banyak mengandung protein dan lemak. Dengan demikian, tubuh Anda tetap mengakses lemak, menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya. Seolah-olah tubuh Anda tetap puasa, seolah-olah. Pembakaran lemak Anda memang berhenti, tetapi tubuh Anda menggunakan lemak dari makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda ketika diet keto, diet carnivore, atau diet paleo yang terkabung di dalam jenis kelompok diet rendah karbohidrat itu. Karena itu pilihlah diet itu ya. Jadi supaya Anda mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak terhambat intermittent fasting Anda. Itu alasan yang pertama, memilih diet rendah karbohidrat. Alasan yang kedua adalah mencegah Anda kelaparan terus-menerus pada jendela makan. Harapannya ketika melakukan intermittent fasting, bukan Anda balas dendam ketika di jendela makan itu. 16 jam sudah tidak makan, maka 8 jam makannya terus-menerus. Hampir tiap jam, tiap waktu makan terus. Itu sebenarnya yang perlu dihindari. Makan sewacarnya. Jadi ketika 8 jam itu mungkin berkirakan maksimal hanya 2 kali makan saja. Jangan terlalu sering ngemil, karena tadi begitu Anda makan karbohidrat, maka Anda akan selalu kelaparan. Karbohidrat itu ciri khasnya adalah ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka akan juga menjadi gula darah. Dan gula darah kita akan cepat naik. Gula darah yang naik, maka hormon insulin akan menurunkan secara cepat. Begitu turun cepat, maka Anda akan kelaparan lagi. Craving namanya. Mencari makan lagi. Selain itu juga karbohidrat tidak merangsang hormon kenyang. Hormon kenyang itu ada namanya peptide YY, ataupun CCK, ataupun leptin. Nanti saya tulis saja di situ ya, Anda bisa simak di situ apa itu, dan Anda bisa browsing mengenai hormon-hormon yang membuat kenyang ini. Dan sayangnya karbohidrat tidak merangsang hormon-hormon ini. Sehingga akan ada rasa lapar lagi-lapar lagi, dan Anda akan terus mencari makan terus-menerus jadinya. Dan dampaknya energi Anda, cadangan energi Anda ditumpuk lagi menjadi lemak di dalam tubuh Anda ketika Anda kelebihan makan di jam makan ini ya. Atau pada waktu jam refill Anda, istilahnya refill, mengisi lagi bahan bakar itu. Berlebihan bahan bakarnya ketika Anda konsumsi karbohidrat. Itu kelemahannya dari karbohidrat, dan bisa diatasi dengan diet rendah karbohidrat jenis sekali lagi, keto, diet keto, diet carnivore, diet paleo. Anda bisa simak juga atau Anda bisa browsing mengenai diet carnivore dan diet paleo. Kalau diet keto, Anda bisa simak di link di bawah ini ya. Saya pun melakukan diet keto dan intermittent fasting. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, itu adalah Anda kurang minum, dan juga perlu mineral ketika melaksanakan intermittent fasting. Sekali lagi, di dalam melaksanakan intermittent fasting ini, Anda masih diperbolehkan minum kok. Tapi minuman yang tanpa kalori. Air putih, teh hijau tanpa gula, kopi, tanpa gula tentunya juga bisa diperbolehkan. Atau VCO, Anda bisa minum itu juga. Pada waktu puasa, terutama di jam-jam awal, maka puasa ini akan menghabisi cadangan gula Anda, yang disebut sebagai glikogin. Cadangan gula di otot dan juga di liver Anda. Itu ada cadangan gulanya. Itu akan dihabisi pada jam-jam pertama. Dan ketika glikogin ini habis, maka yang mengikat air di dalam tubuh Anda juga hilang. Karena glikogin itu mengikat air, mengikut cairan di dalam tubuh Anda. Air terikat pada glikogin, satu glikogin itu mengikat tiga molekul air. Sehingga ketika glikoginnya habis, maka pengikannya tidak ada lagi, air akan dibuang. Dibuang melalui apa? Melalui urin, dalam bentuk urin. Dan ketika air itu terbuang, mineral pun juga ikut terbuang. Karena itu, Anda membutuhkan cairan pengganti dan mineral pengganti. Bila tidak, Anda akan merasa lemas, glieng, atau disinus. Merasa tidak punya energi untuk itu. Karena ketika kita melakukan metabolisme, pembakaran di dalam tubuh kita, juga membutuhkan air di dalam tubuh kita ini. Dan air sangat penting bagi tubuh kita. Karena itu bisa dikantikan dengan minum. Setiap kali Anda buang air kecil, sebaiknya Anda minum. Dan Anda bisa menambahkan garam di dalam minuman Anda. Saran untuk garamnya adalah garam Himalaya. Karena garam Himalaya itu tinggi kalium, yang sangat penting untuk kontraksi otot kita dan berbagai macam mekanisme dalam tubuh kita, itu banyak terkandung di dalam garam Himalaya. Anda bisa konsumsi itu. Untuk mencegah Anda menjadi terganggu dalam intermittent fasting ini. Wujud terganggu-nya, sekali lagi disinus. Rasa ngeliheng, rasa lemas, tidak punya tenaga. Bahkan bisa disesai dengan mual, muntah. Gara-gara kekurangan cairan dan juga kekurangan dari mineral yang Anda butuhkan untuk proses metabolisme tubuh Anda. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah Anda mager ketika melakukan intermittent fasting. Padahal intermittent fasting ini bukan untuk menghambat aktivitas Anda, justru aktivitas Anda kalau perlu diperbanyak. Mengapa demikian? Karena satu, maka konsentrasi Anda tidak hanya pada menanti jam buka puasa saja, tetapi melakukan aktivitas secara normal. Bahkan ketika Anda olahraga di pagi hari, itu akan memperkuat Anda untuk bisa panjang atau lama untuk melakukan intermittent fasting-nya. Itu pengalaman yang saya lakukan. Karena itu di pagi hari, saya sering melakukan olahraga. Agar ketika berolahraga dengan baik itu, maka tubuh kita akan lebih banyak membakar lemak. Sehingga lemak cadangan itu akan menyediakan energi bagi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya di pagi hari. Lalu, selain itu, yang itu adalah kesalahan yang keempat, kesalahan yang kelima, itu Anda kurang tidur di malam hari. Ketika kurang tidur di malam hari, hormon kenyang, salah satunya adalah leptin itu akan rendah produksinya. Dan leptin ini akan berpasangan dengan ghrelin. Ghrelin itu adalah hormon lapar. Hormon laparnya justru meningkat, hormon kenyangnya, hormon puasnya, itu akan rendah. Dan akibatnya, Anda akan kelaparan karena dirangsang oleh hormon ghrelin ini. Anda akan berat melaksanakan puasa di pagi hingga siang hari sampai pada jam refill Anda atau jam buka puasanya. Karena itu didulah secara cukup 6-8 jam per malamnya. Sangat penting sekali. Dan yang ke-6 adalah karena stres. Stres secara pikiran. Ketika Anda stres, maka kortisol itu akan naik. Hormon kortisol adalah hormon stres. Hormon kortisol naik ini akan mengubah protein, terutama, selain itu juga bisa lemak, menjadi gula darah. Dan gula darah atau glukosa yang naik masuk ke otak akan segera diturunkan oleh insulin. Insulin akan menurunnya segera. Ketika insulin itu menurunkan gula secara cepat, maka tubuh ini merasa kekurangan gula. Otak ini akan memerintahkan cari makan. Karena itu rasa lapar. Karena itu pada umumnya orang yang mengalami stres seringkali larinya ke eating, over eating. Makan, 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 makan lagi. Meskipun memang ada beberapa orang yang ketika stres justru tidak mau makan. Ada. Tetapi yang terbanyak adalah justru makan, makan, makan lagi. Dan rasa lapar tidak tertahankan. Dan lambung ini juga menjadi terganggu ketika stres. Pada bahasan mengenai gastritis, Anda bisa simak juga di sana mengapa stres itu bisa menimbulkan kerusakan di lambung dan menjadi rasa lapar jadinya. Kemudian kesalahan yang ketujuh yang terakhir yaitu Anda tidak menikmati proses intermittent fasting itu. Dalam melaksanakan intermittent fasting harus kita menikmatinya seperti hidup normal tanpa puasa. Aktivitas senormal mungkin. Jadi Anda tidak hanya menunggu jam buka puasa tetapi Anda menikmati proses pembakaran lemak di dalam tubuh Anda ketika melakukan intermittent fasting itu. Ketika Anda menggunakan keton lebih banyak maka Anda akan lebih punya energi yang powerful dibandingkan ketika Anda menggunakan gula. Anda bisa rasakan. Dan bagi Anda yang sudah terbiasa intermittent fasting bisa sharing di bawah ya agar bisa memperkuat rekan-rekan kita yang akan memulai ataupun melakukan kesalahan di dalam intermittent fasting. Silahkan ya. Kita berbagi pengalaman di situ ya. Ketika kita menikmati mengenai intermittent fasting kadang-kadang tidak terasa sudah melewati bahkan jam buka puasanya dan ini tipsnya ketika Anda tidak lapar di jam buka puasa sebaiknya Anda teruskan saja puasanya itu sampai Anda merasakan lapar. Nah, itu akan jauh lebih baik lagi. Tanpa terasa Anda bisa puasa 24 jam bahkan ya ataupun minimal omat ya one meal a day saja. Bisa puasa 20 jam 21 jam tanpa satu keluhan apapun ketika Anda sudah bisa mengakses lemak Anda sebagai sumber energi Anda. Luar biasa keton itu. Dan sekali lagi selain membakar lemak maka lemak di tubuh Anda juga akan berkurang dan lemak yang di dalam tubuh Anda berkurang itu akan mendukung kesehatan metabolisme Anda. Bagi yang menceng manis akan teratasi hipertensi teratasi penyakit-penyakit struk bahkan penyakit pembeluh darah koroner jantung pun ada beberapa penelitian mengatakan dengan intermittent plastik maka plak yang ada di dalam pembeluh darah juga dimakan. Bahan bakarnya dari plak kita ini jadinya yang disebut sebagai autofagy. Itu adalah satu kasiat yang luar biasa dan bahkan autofagy itu sendiri penemunya sampai mendapatkan hadiah Nobel gara-gara puasa. Luar biasa kan puasa itu. Jadi dengan demikian masih banyak lagi manfaatnya sekali lagi Anda tertarik bisa klik di link yang saya berikan di bawah ini. Demikian informasi saya tentang intermittent fasting atau puasa yang luar biasa itu dan bagi bila Anda merasa manfaatnya informasi ini Anda bisa bagikan kepada yang lainnya. Sekali lagi bagi Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang banyak ditonton orang dan mendapatkan manfaat ketika melihat tayangan ini. Terima kasih sudah menyaksikannya Salam saya dan saya Dr. Ooi Stay Healthy dan sampai jumpa di